Polisi terus menyelidiki kasus kematian wanita yang terjatuh dari treadmill atau mesin lari di sebuah pusat kebugaran di Pontianak, Kalimantan Barat. Petugas menyoroti posisi treadmill yang membelakangi jendela, dinilai membahayakan. Kepanikan terjadi kalau seorang wanita jatuh dari lantai tiga pusat kebugaran atau gimnasium di Jalan Parit Haji Hussein II, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wanita 22 tahun itu tewas dengan luka robek di kepala. Sebelum terjatuh, korban sedang berolahraga menggunakan mesin lari atau treadmill. Namun tiba-tiba, tubuh wanita itu terbawa ke arah belakang. Naas, ia terjatuh dari jendela yang sudah terbuka, tepat di belakang treadmill. Polisi menyelidiki adanya dugaan kelalayan dalam kasus kematian korban. Berdasarkan olah TKP, posisi treadmill yang membelakangi jendela dinilai membahayakan. Jarak jendela dan treadmill itu hanya 60 cm, sementara tembok di bawah lubang jendela cukup rendah, yakni 30 cm. Ketika memang dalam keadaan kecapean, dehidrasi, ataupun sebagainya, bisa mengakibatkan dia gilaan kesadaran, kemungkinan, sehingga orang bisa langsung jatuh ke belakang. Dan jarak dasar dari jendela itu sendiri juga sangat rendah sekali, yaitu sekitar, nggak lebih, nggak kurang sekitar 30 cm-an. Sehingga sangat mudah sekali, orang kalau jatuh dari treadmill, jendela dia langsung jatuh ke bawah. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan, guna mendalami dugaan unsur kelalayan dalam insiden ini. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat.